kecil yang di dunia nyata dialami oleh kakak-kakak, teman-teman semua ketika handle atau menghadapi dengan calon member. Dan ini ada seninya, ini ada seninya bagaimana caranya handling objection terutama ketika di luaran sana, di Indonesia ini, masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita yang fobia ketika mendengar atau mendapatkan fakta bahwa yang living dipasarkan dengan konsep multi-level marketing. Dan beberapa teman-teman yang saya cukup kenal baik di luar lingkungan kerja yang living bilang, awalnya mereka juga fobia ketika tahu yang living produknya sekeren ini dipasarkan dengan cara multi-level marketing. Hari ini kita akan bahas jika teman-teman semua punya saudara, kakak, teman, downline, upline, sisterline, member barunya yang ada di posisi seperti ini, mengalami peristiwa seperti ini atau dirinya sendiri masih punya keberatan-keberatan tapi karena jatuh cinta sama oilnya terpaksa dengan vibrasi positif bergabung menjadi member yang living. Hari ini kita akan coba brainwash itu semua, hari ini kita akan coba memahami kenapa seseorang keberatan, kenapa timbul keberatan dan apakah ketika lawan bicara kita merasa keberatan, merasa, ya udah mulai ya curhatannya, saya dulu juga fobia, baik. Ibu Itar, thank you responnya. Kita akan bahas hari ini dan silahkan geret ya, silahkan geret timnya downline-nya member barunya jika merasa butuh topik dari hari ini. Baik, memang Bu Ita boundaries antara cinta sama benci itu tipis banget ya, setipis rambut, jadi dari yang benci banget bisa jadi cinta banget, jatuh cinta kelompok-kelompok seperti Bu Ita ini ada banyak, saya yakin di kelas ini ada banyak. Oke, setelah training hari ini, jadi saya punya goals ya, dalam setiap training saya punya goals, nanti teman-teman bisa ukur ya, dan hari ini saya menghimbau, saya akan banyak bertanya-tanya, saya akan banyak minta feedback dari teman-teman semua tentang perasaannya terutama dan tentang apa yang dialami secara nyata. Sebelum bergabung dengan yang living, menjadi member ataupun sudah menjadi member yang living dan kemudian memiliki challenge member. Nah, setelah training hari ini, kita nanti akan sampai kepada satu titik, yakin dan percaya bahwa ketika kita menghadapi sebuah keberatan, maka yang kita hadapi sebenarnya adalah hal yang positif buat bisnis kita. Kemudian, hari ini kita juga akan belajar. Jadi, ketika ada yang menolak, terus menunjukkan keberatan, harganya segitu PEP. Jangan pernah gentar lagi, tapi hadapi. Embrace gitu ya, embrace. Kemudian, kita bisa belajar kapan waktu terbaik untuk kita bisa mengatasi keberatan-keberatan, penolakan-penolakan. Kita bisa belajar kapan kapan waktu terbaik untuk mengatasi penolakan itu atau keberatan itu. Dan hari ini kita juga akan belajar mengenali apa keberatan yang sesungguhnya. Saya yakin dan percaya ada banyak diantara kakak-kakak di sini yang sudah memiliki jam terbang yang tinggi terkait dengan skill ini, ya, bagaimana mengidentifikasi sebenarnya dia. Di balik kata-kata yang terucap, apakah yang terucap, gitu. Dan kita juga pada akhirnya, ya, menjadi, kalau orang yang kapan jalan gape, gitu ya, piyawai. Dan akhirnya nyaman. Ada yang menyatakan objeksi keberatan, dia bisa mengatasnya dengan nyaman terhadap dirinya sendiri maupun lawan bicaranya. Oke, jika ini kelas yang tepat buat kakak-kakak semua, teman-teman semua, saya boleh absen dulu ya. Ini ada dari kota mana aja. Oke, silahkan absen dulu. Saya mau ambil sampel apakah trending kita ini udah ngefek sampai ke mana sih. Jangan mau ditandek doang. Uh, kendari Mojokerto, Tangsel, Malang, Timika, ah, selamat datang. Indragiri, idih, ini keren banget. Kota-kotanya tuh udah yang kan. Tanjung Pinang, Bandung, Bekasi. Hai, Bekasi. Eh, Gorontango, kampungnya ibu saya. Pasuruan, Medan. Hmm, ah, Melbourne jauh banget kakak. Jikarang, Batam, Palembang. Jaktim, tetangga saya nih. Oh, dari Jogja. Baik, luar biasa, luar biasa. Palangkaraya dan Pasar. Kayaknya udah semua pulau ya. Ada yang dari Ambon ga? Tangsel, Singkawang, Kalimantan ada, Sumatera ada, Jawa ada, Bali tadi ada, Lombok. Cibur, yes. Cibur. Tangsel pasti banyak. Ambon saya belum denger nih, Ambon. Jeddah, ya Allah. Hai, Ibu Jeddah. Madura. Oke, baik. Luar biasa ya. Jadi, jadi kita bisa ngeliat. Jatiasi tetangganya Bekasi. Kita bisa lihat bahwa... Wow, ya. Wow. Jadi, Sulawesi, Palopo. Oke, baik. Saya belum liat ini dari Ambon. Mungkin nanti akan bergabung di tengah-tengah. Dan hari ini kita memiliki teman-teman dari Santero, Nusantara. Pekanadang dari Melbourne, Papua, dari Jeddah. Ya, I love you guys. I love you. Oke, terima kasih atas vibrasi cintanya untuk Tani hari ini. Nah, saya mau tanya dulu. Saya tanya-tanya banyak boleh hari ini ya. Mohon izin. Menurut teman-teman, apa sih arti objection, keberatan? Atau rejection, penolakan. Apa artinya? Boleh jawaban yang light aja. Enggak perlu textbook. Apa sih arti keberatan? Gue keberatan lo kayak gitu. Tidak disukai. Oke. Trauma. Gak niat. Oke. Kapok. Gak sanggup. Oh, ini mainnya tentang perasaan semua ya. Gak niat kapok. Tidak menyenangkan. Keberatan. Kurang pas. Berat gitu loh. Oke, keberatan. Memanggul. Sesuatu yang berat. Belum butuh. Gak suka. Mahal. Kurang suka. Tidak tahu. Kualitas produk gak sesuai. Ngeri dikasih janji-janji surga. Tidak sesuai dengan hati. Gak serap gitu loh. Minyak aja kok mahal. Oke. Penganggul pribadi ya. Mehong cin. Harganya mahal. Oke. Oke. Nguntungin upline. Belum klik. Sakit. Sakit apa nih Bu Selfie? Bukan prioritas dari Bu Tisi. Oke. Gak ngerti. Hmm. Lifestyle doang itu. Kata si Bu Pintera kreatif. Oke. Kita lihat. Kita lihat. Jadi mahal gak sanggup. Ngerasa susah. Kalau saya lihat. Semuanya negatif loh ini. Hahaha. Ya. Semuanya negatif. Tapi. Tadi lucu ya. Keberatan itu memanggu beban. Oke. Karena ketemu yang living. Dia jadi terbebannya atau gimana nih? Hahaha. Jadi. Keberatan itu. Cara kita mendekati belum klik. Gak cocok. Udah pernah coba. Ngerasa susah. Oke. Mahal gak sanggup. Keberatan itu. Sebenarnya respon. Respon awal. Apa ya. Respon alami. Ketika. Kita. Ada. Di sebuah perjalanan. Ya kan. Ada di sebuah perjalanan. Kita pikir. Perjalanan kita ini tuh. Akan mulus-mulus aja. Akan lancar-lancar aja. Namun. Kemudian. Karena ini. Jalan darat. Di tol Cibubur. Tadi ada orang Cibubur ya. Itu. Pecah ban. Mobilnya. Terjadi sebuah keberatan. Ya. Terjadi beban tambahan. Kenapa? Kita gak siap. Kita gak siap. Apa. Memikirkan. Bahwa kita harus berhenti dulu. Ganti ban. Iya. Kalau bawa ban cadangan. Masih ada gak ya. Gak suka bawa ban cadangan. Terus. Kita gak bisa ganti bannya. Kita gak pro. Ganti ban. Biasanya digantiin. Lupa suami. Kalau jadi apa-apa. Tapi dia gantiin sendirian. Gitu. Dan. Nalurinya manusia itu. Sering gak suka. Ketika sebuah. Perubahan terjadi. Baik itu keadaan. Lingkungannya. Orang yang dia hadapin. Atau. Suatu hal yang baru. Yang harus. Dia coba. Untuk pelajari kembali. Jadi. Sadar gak sadar. Kita sering ngalamin. Atau menunjukkan keberatan. Ketika kita berada di pada situasi itu. Sama dengan. Calon member kita. Sama dengan. Teman dekat kita. Yang ketika baru tahu. Bahwa kita. Salah satu penggiat. Network marketing. Yang living sekarang. Gak semua siap. Kita. Bahkan diri kita sendiri. Enggak. Belum tentu siap. Menghadapi perubahan itu. Jadi. Kita jangan. Gentar dulu. Ketika seseorang. Menyatakan keberatan. Menunjukkan penolakan. Netting. Tentang MLM. Thinking. Tentang MLM. Tentang yang living. Sain banget. Keren. Kenapa dipasarkan ya. Dengan cara. Itu ada. Ada. Banyak banget yang komen gitu. Teman-teman saya. Ya. Tapi sebenarnya. Sebenarnya. Ketika kita mencoba. Menyederhanakan ini. Seseorang. Menyatakan keberatan. Biasanya dengan. Enggak lah. Enggak deh. Nanti deh. Atau diam aja. No respon. Ya itu sebuah respon. Jadi ketika seseorang. Menunjukkan keberatan. Tentang. Artinya. Bukan menolakan. Sebenarnya. Tapi. Otak kita. Menangkap ini. Sebagai sebuah bahasa. Wah. Saya ditolak. Aku ditolak. Gue ditolak. Gitu ya. Tapi ini sebuah umpan balik. Benar yang tadi teman-teman bilang di kolom chat. Gitu ya. Ini sebuah umpan balik. Dan umpan balik ini. Sebuah pesan yang disampaikan. dengan kapasitas kemampuan komunikasi dari lawan bicara kita. Yang belum tentu kita langsung paham. Di saat pertama kali. Dia menyatakan keberatan tersebut. Jadi sebenarnya ada pesan. Yang. Dengan. Bertambahnya jam terbang kita. Kita akan semakin jago mengidentifikasi. Pesan apa dibalik umpan balik ini. Oke. Jadi. Yang pertama tadi. Ini keren-keren ya. Kelas hari ini. Ini keren-kerennya. Jangan-jangan. Jagoan semua. Oke. Jadi. Benar yang pertama. Bad reputation. Padahal misinform dari kakak putri. Ya. Mereka tuh. Punya cukup informasi gak sih. Untuk mencerna apa yang kita sampaikan. Oke. Mereka itu. Sudah terbekali. Dengan. Apa ya. Dengan lengkap belum ya. Sebelum mereka mengambil keputusan. Dan. Terus. Mereka itu. Seolah-olah menolak kita. Apakah mereka sudah paham. Value dari. PP. Yang kita ceritakan. Dan. Mereka terlihat menolak. Ya. Namun bagi kita. Ketika mereka menolak. Itu adalah sebuah umpan balik. Mungkin mereka perlu berbicara. Dengan orang lain. Dengan upline kita. Ya. Dengan leader kita. Atau seseorang yang mengenrol kita. Sebelum dengan mereka keputusan. Atau. Mereka punya. Ini ya. Tadi. Mereka pernah dengar. Bad reputation. Padahal misinformed. Terus. Mungkin mereka. Udah pernah coba. Tapi gak cocok. Tapi yang dia coba. Essential oil lain. Gitu. Dan. Penolakan juga bisa berarti. Sebuah umpan balik. Sebuah umpan balik. Ya. Bagi saya. Oke. Bagaimana dengan reputasi saya pribadi ya. Apakah. Saya ini orang yang layak mereka percaya. Apakah. Saya ini. Punya reputasi yang. Positif di luaran. Apakah saya ini. Sudah cukup. Memberikan informasi sebanyak-banyaknya. Atau saya memberikan informasi sangat banyak. Tapi bukanlah yang dia butuhkan. Oke. Oke. Jadi. Kalau tadi teman-teman bilang bahwa. Ini adalah sesuatu yang negatif. Kita switch. Mulai sekarang. Bolehnya justru sesuatu yang positif. Terdapat seorang memberikan feedback. Ya. Ada hal yang harus kita improve. Baik itu informasi. Skill kita. Maupun pemahaman lawan bicara kita tadi. Oke. Jadi. Jangan. Jangan. Baper dulu. Kalau mereka. Terlihat menolak. Atau terdengar seperti menolak. Tapi. Mereka udah ngerespon loh. Ya kan. Positifnya adalah mereka udah ngerespon dengan memberikan umpan balik. Jadi. Ketika kita tahu apa umpan baliknya. Ya. Apa pesan dibalik umpan balik yang mereka sampaikan. Kita tahu mesti ngapain. Jadi. Ketika kita menghadapi sebuah keberatan. Sebuah penolakan. Bersyukurlah. Oke. Nah. Oke. Sekarang kita udah paham. Bahwa. Harusnya kita gak baper. Ketika seseorang menolak kita. Atau keberatan. Menunjukkan keberatan. Atau penolakan. Tapi. Internally. Kita perlu belajar. Menerima. Oke. Oke. Saya paham bahwa. Kamu masih ragu. Tentang. Apakah essential oil. Benar-benar. Bermanfaat. Oke. Saya paham sekarang. Ternyata kamu punya fobia MLM. Oke. Saya paham sekarang. Ternyata kamu dulu punya keluarga yang. Sudah habis-habisan. Ya. Dari sisi harta. Untuk. Menjadi leader. Sebuah perusahaan MLM lain. Tapi. Terjadi sesuatu yang buruk. Sehingga kamu berhati-hati sekarang. Jadi. Itu membuat kita. Membantu diri kita sendiri. Untuk. Embrace. The. Objection. Oke. Dan. Dengan adanya keberatan yang dimunculkan. Kita bisa mengembangkan percakapan selanjutnya. Oke. Saya mau tanya. Kakak-kakak sekalian. Banyak gak yang. Ketika coba approach. Sorry. Saya gak tertarik. Pondaknya sih bagus. Tapi. MLM sih. Ternyata semua. Sering. Oke. Baik. Oke. Ibu Mona. Pernah. Semua pernah sih kayaknya ya. Atau. MLM tuh gak gua banget deh. Seandainya yang living bukan MLM. Gua pasti mau beli. Ntar dulu kayaknya belum butuh. Mahal lagian. Sering. Baik. Baik. Welcome to the club. Ya. Nah. Samaan. Kemahalan. Oke. Baik. Aku. Oke. Sedih. Sedih ya. Boleh. Tapi jangan lama-lama. Saya minta teman aja sama kamu. Gak mau berbisnis. Udah pernah gak ngefek. Oke. Kita akuin itu. Akuin. Oh. Oke. Ternyata kamu sudah pernah coba pakai. Tapi kamu ngerasa. Essential oilnya gak ngefek buat kamu. Gak ada manfaat apa-apa buat kamu. Jadi ya. Oke. Jadi menurut kamu. Essential oil yang living saat ini bukan prioritas. Ya kan. Akui. Akui. Declare kembali apa yang sudah mereka sampaikan. Jangan dilawan men. Jangan. Jangan. Jangan dilawan. Ya. Akui. Akui. Ulang kembali apa yang mereka sudah sampaikan. Aku udah pernah kecewa. Soalnya. Aku pernah join sama MLM ABCD. Yang terjadi adalah ABCD. Gitu ya. Oh. Ternyata kamu pernah kecewa. Begini. Begini. Terus selidiki sedikit lagi. Ya. Jadi. Dalam proses ini. Proses yang kritis ini. No. Paksa-paksa. Ya. Memaksa. No. Memikat. Yes. Oke. Memaksa. No. Memikat. Yes. Jadi. Akuin. Apa yang mereka rasakan. Apa yang sudah mereka dengan jujur sudah coba sampaikan. Dan sudah membantu kita untuk menggiring umpan balik. Ke diri kita sendiri. Sehingga kita tahu mau ngapain sesudah itu. Yang paling bingung itu kan. Ketika no respon. No comment. Dan. Tidak ada. Komunikasi lanjutan. Tapi ketika mereka memberikan. Menunjukkan keberatan. Bersyukurlah. Oke. Kemudian. Terus kita lakukan klarifikasi. Keberatan apa sebenarnya yang dirasakan. Jadi. Melakukan klarifikasi ini. Butuh jam terbang. Makanya. Jangan pernah takut. Jangan pernah enggan. Untuk mengatasi keberatan ini. Handling the objection. Oke. Lakan klarifikasi. Tanya kembali. Tanya. Gali. Oke. Jadi. Waktu itu ceritanya. Gimana. Kakak Ibar kamu. Pernah. Punya masalah. Gitu ya. Pernah tertipu. Dengan. Perusahaan MLM ABCD. Gitu. Jadi. Sampai dia ketemu. Sampai dia ketemu. Sampai dia ketemu. Oh. Ternyata si perusahaan ABCD itu money game. Misalnya. Atau si perusahaan ABCD itu. Eh. Bukan MLM. Tidak terdaftar di apli. Tidak terdaftar di perindak. Oke. Dan. Itu juga peluang kita untuk mengedukasi dia. Bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ketika lu benar-benar mau. Do the business. Gitu ya. Perusahaannya. Lu riset dulu dong. Gitu. Haha seperti itu. Dengan bahasa. Masing-masing. Ya. Jadi setelah kita melemparkan beberapa tanya. Dan. Mendapatkan informasi. Jauh lebih jelas lagi. The big picture nya kita udah dapet. Maka kita bisa. Sambil jalan. Sambil mendapatkan informasi. Menggali informasi. Kita bisa melakukan edukasi tentang. Sebaiknya. MLM company seperti apa yang. Dipilih menjadi partner. Berbisnis. Oke. Dan selalu ingat. Ya. Selalu tempatkan kepentingan mereka yang utama. Selalu tempatkan kepentingan mereka yang utama. Artinya. Pepatah lu jual gua beli itu. Ini benar-benar berlaku dalam. Proses ini. Artinya ketika seseorang. Menunjukkan keberatan. Dan kita menunjukkan feedback. Balik. Balik secara positif. Dan berusaha. Menuruskan. Ya. Tadi yang saya bilang. Memikap itu. Adalah proses. Menuruskan informasi. Yang terlanjur bengkok. Yang mereka terima. Atau pengalaman-pengalaman buruk. Yang terlanjur mereka alami. Nah. Ini yang kita selalu harus ingat. Ketika. Melakukan proses handling objection. Selalu tempatkan kepentingan. Mereka yang utama. Mereka gak nyaman. So. Bikin mereka nyaman. Mereka trauma. So. Bekali mereka dengan informasi. Sesuai kebutuhannya. Terus. Kepentingan mereka apa? Mereka gak mau duduk bisnis. Mereka enter sama produk. So. Edukasi mereka tentang produk. Jangan paksakan. Informasi tentang bisnis. Atau sebaliknya. Mereka percaya sama produknya. Mereka belum coba. Tapi. Mereka prefer. Millenials nih. Ada banyak nih kayak. Mereka prefer untuk. Saya mau tau dulu dong hitungannya. Untuk jadi star. Gimana caranya. Dan bonusnya seperti apa. Jadi. Jadi. Ketika kita membaca. Needsnya mereka. Kita udah jadi marketer yang baik. Ya. Kita creating needs. Apa needsnya mereka. Dan ketika berusaha kita penuhi itu. Yang udah ikut kelas 4S. Proses servicing yang berkelanjutan. Akan membuat kita menjadi. Sales. Person yang mumpuni. Oke. Gak ada yang samsinadina disini kan ya. Ini semua adalah ilmu ekonomi. Nah. Kalau kita sudah menempatkan kepentingan mereka. Kita bisa lakukan BAMFAM. Oke. Book a meeting from a meeting. Ada yang. Kayaknya. Ada kakak-kakak yang. Background pendidikannya dokter gigi ya. Jadi. Dua tahun terakhir. Kalau saya ke dokter gigi. Itu. Mereka gak pernah membiarkan saya lepas. Klinik dokter giginya. Artinya. Jika minggu ini saya. Abis scaling. Ya. Mereka akan. Jadwalin saya. Berusaha menjadwalkan saya di bulan depan. Jika saya memang butuh. Tindakan. Berikutnya. Misalnya ada. Ada lubang kecil gitu ya. Yang sangat halus. Untuk di treatment. Mereka akan book a meeting from a meeting. Meeting. Oke. Bulan depan saya. Akan jawab. Walin Mba Indri. Untuk ini ya. Tadi saya lihat. Waktu scaling. Ada. Lubang kecil. Di geraham belakang. Sebelah kanan. Oke. Ini. Ini adalah konsep. Bank family. Book a meeting from a meeting. Oke. Di industri apa lagi. Ada yang pernah ngalangin. Ketika kita udah. Melakukan meeting pertama kali. Mereka akan menyambung meeting lagi. Untuk. Kemudian. Memenuhi. Kepentingan apa yang belum terpenuhi. Kebutuhan apa yang. Belum terpenuhi dari. Meeting saat ini. Oke. Jadi. Mengatasi keberatan ini. Ya. Setelah kita melakukan klarifikasi. Melembarkan pertanyaan. Menempatkan kepentingan mereka yang utama. Kita harus lakukan bank family. Jangan pernah menjadikan. Meeting yang sudah berhasil terjadi. Menjadi meeting yang terakhir. Oke. Jadi. Oke. Minggu depan deh ya. Tadi kan kamu ada pertanyaan. So. Sometimes kita gak perlu jawab semua pertanyaan. Ada yang ada pernah praktekin ini belum? Ada yang ada pernah praktekin ini belum? Sometimes. Ketika kita mencoba approach seseorang. Cerita tentang PEP. Sometimes kita harus sisakan 1-2 pertanyaan. Yang ini gue gak tau pertanyaannya. Syukur-syukur kita memang bener-bener gak tau pertanyaannya. Yang ini gue gak tau pertanyaannya. Atau. Gue cuman tau segitu. Kalo lu butuh informasi lebih lanjut. Gue coba tanya upline gue. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Hari Rabu jam 2 bisa. Seperti itu. Oke. Jadi. Book a meeting from a meeting. Ini teknik-teknik yang. Yang apa ya. Ada banyak yang sebenarnya sudah mempraktekannya. Cuman belum. Tau definisinya aja. Oke. Oke. Biar gak overwhelm. Kata Bu Nadia. Bener. Biar gak overwhelm. Dan sometimes. Gak cuman calon member kita. Kita pun butuh. Untuk. Coming down sebentar. Mundur selangkah. Untuk melihat. Gambaran besarnya ini. Sebenarnya apa ya. Gitu. Atau. Untuk mengevaluasi. Tadi. Saya udah bener. Step-stepnya belum ya. Ini ya. Book a meeting from a meeting. Jadi. Kemudian. Ya kita sudah paham. Step-stepnya. Untuk. Mengatasi keberatan. Handling objection. Pertanyaan berikutnya. Menurut teman-teman. Kapan waktu paling tepat. Untuk menjawab. Keberatan. Ada yang bisa jawab. Mau bantu saya jawab. Dua tiga orang volunteer. Kapan waktu paling tepat. Untuk menjawab. Sebuah keberatan. Saya tunggu. Dua. Tiga. Teman-teman yang. Terkenal menjawab. Saat kita gak nyaman. Thank you. Sinta. Ada jawaban lain yang berbeda. Pagi hari. Dari Bu Heni. Dari Bu Iik. Setelah mendapatkan keberatan. Dari Bu Anggi. Saat menerima keberatan. Itu sendiri. Dari Bu Nadia. Saat itu juga. Kasih space. Beberapa hari. Sudah tahu. Apa keberatannya. Langsung dijawab. Di saat dia. Ada masalah. Atau butuh solusi. Besoknya. Dari Bu Isis. Langsung respon. Oke. Ada tiga kesempatan. Untuk kita mengatasi. Sebuah objection. Dari Bu Vidya. Setelah lawan bicara. Selesai menyampaikan. Dan kita sudah minta izin. Untuk menanggapi. Oke. Thank you. Thank you guys. Responnya. Kesempatan terbaik. Untuk. Merespon. Keberatan. Adalah. Sebelum keberatan. Itu dilontarkan. Ini prinsip idealnya. Nah. Dari Kakak Agnes. Sebelum menerima objection. Kita sudah prediksi. Kalau itu akan mungkin terjadi. Ini bisa dilakukan. Kalau kita sudah melakukan profiling. Sebelumnya. Iya. Kita main ini. Main tebak. Tebak karakter. Ya. Kita coba profiling. Dia. Stay at home mom. Atau working mom. Atau business woman. Tapi mengerjakannya di rumah. Atau business woman. Tapi dia mengerjakannya di kantornya. Single. Double. Single parent. Punya anak satu, dua, tiga. Atau tidak punya anak. Background pendidikannya. Ya kan. Akan lebih mudah bicara dengan teman-teman yang. Punya background pendidikan. Dunia kesehatan. Umumnya. Dibandingkan dengan teman-teman yang. Mungkin. Punya logika berpikir di dunia yang berbeda. Oke. Jadi. Kesempatan terbaik untuk merespon keberatan itu adalah. Sebelum keberatan dilontarkan. Ini bisa terjadi kalau kita bisa profiling. Siapa? Lawan bicara kita. Oke. Terus. Ada cara apa lagi? Kita bisa discuss sama upline. Kita bisa discuss sama enroll kita. Ini di tahap-tahap awal biasanya ya. Di tahap-tahap awal ketika kita baru mulai membangun bisnis. Kita bisa discuss sama seseorang yang menjebloskan kita ke dunia yang living ini. Ya. Untuk mendiskusikan. Dengan. Dengan. Profil dia seperti ini. Sebaiknya saya masih gimana? Oke. Kita bisa. Tahu. Potensi keberatan yang. Biasanya muncul itu gimana? Biasanya kalau. Ibu-ibu. Punya anak satu atau dua. Masih kerja kantoran. Ya. Kita bisa tahu bahwa. Problemnya biasanya ada di waktu. Oke. Manajemen waktu. Tuh. Kalau yang. Single. Ya. Kemudian masih tinggal sama orang tua. Atau yang single tapi. Sudah mandiri tinggal sendiri. Misalnya. Dia punya potensi keberatannya tentang. Apa biasanya. Oke. Jadi kita bisa coba deteksi. Berdasarkan profiling yang sudah kita lakukan. Kira-kira nih dia akan tanya. Seperti ini. Terus kalau misalnya kita pernah tahu persis bahwa dia punya. Pernah punya pengalaman buruk. Ditipu oleh seseorang. Ya. Terkait dengan. Eh. Skema ponzi. Atau industri-industri. Money game. Ya. Maka kita bisa tahu potensi pertanyaan yang muncul. Pasti dia akan tanya tentang. Compensation plan. Oke. Atau. Dia pernah menjalani MLM tapi user doang. Oke. Itu akan lebih mudah untuk. Bridging percakapan. Kemudian. Kemudian. Mengatasi keberatan ini sekali lagi. Biasanya. Terkait. Di beberapa hal. Nah. Yang paling. Utama. Yang akan kita bahas hari ini ya. Dalam. Terkait dengan. Seputar network market. Kemudian. Teman-teman. Pasti. Juga sering bilang. Malah. Pindernya 15 mili. Bisa ngapain aja tuh. Harganya sekian. Gitu ya. Keberatan yang muncul. Terjadi juga. Biasanya terkait dengan. Produk essential oil. Saya mau tahu. Saya mau tahu. Ada nggak ya. Di antara teman-teman. Yang pernah menghadapi. Seseorang tuh. Menunjukkan keberatan. Terkait dengan produk. Yang paling aneh. Yang kakak-kakak pernah hadapi. Boleh di share nggak sama saya. Saya pengen tahu. Apakah pernah. Ketika. Teman-teman semua. Menghadapi calon member baru. Terus. Menunjukkan keberatan. Terkait produk. Enak. Tapi dengan alasan. Yang paling aneh. Harga mahal. Oke. Itu udah nggak aneh. Ya. Ada nggak intricate produk. Produknya kok nggak ada cap halal. Oke. Hehehe. Ada lagi yang lain. Riba kalau MLM. Siap. Takut frankincense bisa jadi indigo. Oke. Suaminya nggak suka baunya. Akhirnya nggak dipakai PEP-nya. Emang ngaruh. Ada minyak angin. Ini minyak gosok aja kok dari US. Udah pernah pakai. Padahal aku yakin dia belum. Iya. Buatan Amerika. Baunya aneh. Nggak ada baunya. Menininya kayu putih. Alurgi aku sama oil-oil. Masa sih bisa diminum. Kenapa bukan produk lokal aja. Jadi sirip. Kenapa cari dengan minyak. Oke. Hehehe. Kecil gitu. Mahal. Ekaliptus. Beli minyak kayu putih aja deh. Ada yang lebih bagus dari oil ini. Ini. Nggak cari ya. Karena mencarikan komisi ada ketentuannya. Nanti saya cari informasinya dulu. Ini nggak mungkin pure. Pasti ditambahkan bahan kimia. Aha. Profil yang kontroversi. Baik. Kok saya nggak bisa denger auranya ya. Auranya. Oke. Takut kecamian oil ya ya. Harganya nggak nahan. Banyak startitude yang lebih murah. Ini pasti made in China. Mau join ini. Mahal. Ah. Nggak ngaruh. Padahal nyoba juga belum. Oke. Keren. Oh. Udah ada minyak K2. Semua aman. Baik. Ini dicampur minyak babi ya. Oh Tuhan. Nggak ah. Mahal. Tapi tas LV kebeli. That's it. Teman-temannya Bumeti ya. Rasa-rasa ML biasa produknya nggak terlalu berkualitas. Baru join maksudnya suaranya nggak keluar. Oh. Oke. Ini dicampur narkoba ya. Baunya nyandu. Oh. Ini MLM ya. Apakah ada ngarus sama interpen ciuman kalau sering cium aroma oil itu. Hehehe. Beli oil 5 ml mikir. Beli serum 5 juta nggak mikir. Oh really. Harus stok bareng dong ya. Aha. Ini juga. Ini ya. Reputasi. Reputasi. Perusahaan-perusahaan. MLM yang dikira serupa dengan. Money game. Pernah. Katanya sama aja sama obat-obatan di apotek. Mahal. Tapi beli marketplace. Baik. Thank you. Saya punya. Big picture sekarang. Udah nyaman sama oil. Banyak bilang memang. Ya banyak bilang emang ngaru pakai oil YL. Nggak mahal ah. Padahal dia pakai suplemen penurunan berat badan. Harganya puluhan juta. Kok nggak bisa ngicil sih. Oke. Oke. Luar biasa ya yang teman-teman hadapi. Apa saja keberatan umum terkait yang living. Karena mahal karena sistem MLM. Kalau nggak MLM pasti harganya biasa aja. Bisa ya bisa tidak. Ya. Fair enough ya saya ngomongnya ya. Mahal karena sistemnya MLM. Kalau nggak MLM pasti harganya biasa aja. Bisa ya bisa tidak. Baik. Tadi ada ratusan contoh-contoh keberatan yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak semua. Kalian kita lihat. Saya pilihin beberapa. Semoga nggak ada ya. Yang pernah ngalamin. Apa. Pertanyaan seperti ini. Atau mendapatkan pertanyaan seperti ini di lapangan. Saya pernah. Oke. Saya pernah dapet email. Apa ya perusahaan network marketing itu. Oke. Dan. Kalau teman-teman kalau ditanyain begini. Biasanya jawabnya gimana. Perusahaan network marketing itu apa. Saya butuh 2, 3 volunteer. Apa ya perusahaan network marketing itu. Berjenjang. Oke. Pemasaran berjenjang. Thank you. Terus. Satu lagi boleh. Teman-teman. Oke. Pemasarkan produknya melalui jaringan atau komunitas. Direct selling. Punya jaringan. Jaringan. Direct selling. Nggak pakai iklan. Mahal-mahal. Oke. Jadi. Saya lempar lagi ke kakak-kakak semua nih. Ketika ada yang nanya ini. Teman-teman alergi nggak? Cutting biaya promosi dan biaya distribusi. Eh. Luar biasa. Cutting biaya promosi. Cutting biaya distribusi. Cutting biaya iklan. Memanfaatkan mulut lewat mulut. Ini adalah direct selling. Bisnis jaringan terdekat terlebih dahulu. Teman-teman. Ketika ada yang mempertanyakan ini. Kepada kakak-kakak sekalian. Words of mouth. Oke. Ini teksi saya. Words of mouth. Apa ya perusahaan network marketing itu. Teman-teman ngerasa gimana? Oke. Memanfaatkan pertemanan. Memanfaatkan pertemanan. Dalam ya. Oke. Komentar dari saya. Ada baiknya. Setiap sebelum kita ketemu seseorang. Atau meeting dengan seseorang. Kita mesti siapin sebuah video tentang yang living. Oke. Kita mesti siapin sebuah video tentang yang living. Tapi. Gak langsung diputerin. Oke. Gak langsung diputerin. Jadi. Kita tanyakan dulu. Sebelum mulai. Oke. Sebelum kita mulai ada pertanyaan gak? Gitu ya. Dan. Biasanya. Biasanya. Pertanyaan-pertanyaan mereka ini. Relate dengan. Salah satu video yang akan. Kita hadirkan untuk mereka. Nah. Kalau yang muncul duluan justru pertanyaan seperti ini. Ya. Jangan panik dulu. Tahan. Dulu cerita tentang yang livingnya. Tapi. Cukup ceritakan konsep sederhana network marketing dan manfaatnya. Untuk kita semua. Jadi. Yang teman-teman bilang tadi ini. Gak bayar sales force. Perusahaan memasarkan produknya lewat member. Hanya member yang punya hak. Distribusi. Eksklusif. Untuk bisa memasarkan produknya. Yang living. Gitu ya. Dan. Benar. Kita cukup ceritakan. Ini tuh mulut lewat mulut. Memangkas biaya iklan. Ini udah benar semua jawabannya. Dan. Sesederhana mungkin yang bisa. Dia. Pahami. Oke. Cukup ceritakan konsep sederhananya. Network marketing itu apa. Dan apa manfaatnya. Oke. Kenapa? Kita bisa order. Gak perlu datang langsung. Kita bisa order dan dikirim ke rumah. Di masa pandemi. Ini adalah pilihan yang paling tepat. Kemudian kita bisa sampaikan bahwa. Kalau kita punya medsos. Kita sometimes gak perlu membangun medsos. Yang terpisah dari awal. Kita bisa memanfaatkan apa yang sudah ada. Kalau kemudian kita merasa perlu. Dan memutuskan untuk. Bikin medsos khusus oil. Ya. Itu pilihannya dari tangan kita masing-masing. Oke. Kemudian kita bisa. Ceritakan secara sederhana. Dan apa manfaatnya. Ketika ada pertanyaan ini. Jangan terlalu jauh cerita tentang yang living dulu. Oke. Sebuah konsep. Sebuah cara pemasaran. Jadi ada yang cara konvensional. Ada yang B2B. Ya. Business to business. Ada yang B2C. Business to customer. Nah yang living ini. Gak melakukan secara konvensional. Karena. Kalau ada yang pernah lihat postingan. DLID underscore education. Tentang. Bayangin kalau. Lavender yang living di pajang. Di sebuah rak. Di supermarket. Atau di toko. Di sebelahnya ada. Essential oil lavender merek lain. Ya. Yang dari segi harga. Sudah. Tiga kali. Empat kali lipat. Lebih mahal. Sementara gak ada seseorang disitu. Yang bertanggung jawab. Untuk menjelaskan. Bedanya apa. Kira-kira. Gimana nasib si botol. Lavender yang living. Yang ada di rak itu. Yes. Gak ada edukasinya. Ini sih B2B. Oke. Jadi. Kenapa jadi yang memutuskan. Untuk memilih pola pemasaran. Network marketing. Untuk. Essential oil. Yang dihasilkan oleh yang living. Karena sudah seseorang yang. Menedukasinya. Ini gak cukup dengan iklan. Ini gak cukup dengan. Memajang di etalase. Tapi harus ada seseorang yang menedukasi. Oke. Itu inti seharinya sih. Pertanyaan dari ini. Jangan cerita tentang yang livingnya dulu. Ceritakan tentang. Kenapa konsep ini bermanfaat untuk kita. Oke. Kemudian. Yang kedua. Semua pasti pernah ngalamin ini bukan? Udah ngejelasin PEP. Udah ngejelasin yang living. Udah ngejelasin. Tata cara. Mau jadi member seperti apa? Vio seperti apa? Oke. Welcome to the club guys. Saya diskusikan dengan suami dulu ya. Iya. Terus hilang. Iya. Pasti ngilang. Pasti dia ngilang. Gue Reni juga. Pelakunya. Yang declare. Saya discuss sama suami dulu ya. Pahit. Pahit. Hehehe. Kenapa dia ngilang? Ini loh. Oke. Oke. Keren. Keren. Lu butuh discuss dulu sama suami ya. Kamu butuh discuss dulu sama suami ya. Oke baik. Lakukan tadi BAMFAM. BAMFAM. Book a meeting for a meeting. Suami kamu Senin sampai Jumat kerja ya. Oke. Sabtu atau Minggu ya. Sebaiknya kita ketemu lagi. Jadi jangan pernah biarkan dia menghadapi suaminya sendirian. Teman-teman. Oke. Solusinya. Siapkan waktu. Sekarang kan menelpon atau Zoom call. Atau bertemu. Ya. Makanya saya bilang. Nah ini Ibu Lina Suli. Akhirnya suaminya kebujuk orang kantornya duluan. Itulah kenapa penting untuk jangan biarkan dia approach suaminya duluan. Oke. Lu gak usah ngomong apa-apa dulu sama suami lu. Haha. Bener. Padahal kalau suami terserah istri. Hihihi. Hihihi. Oke. Iya. Ketemuan susah. Emang sekarang gue maling. Kita bisa Zoom call kayak sekarang. Oke. Zoom call atau WhatsApp call. Jadi kelihatan mukanya. Kelihatan ekspresinya. Ayo. Semangat. Semangat. Sekarang gak harus jadi ketemuan. Tapi ada banyak cara untuk ketemu. Ya. Jadi kita harus ajak mereka ketemu berdua. Siapkan waktu untuk menelpon. Atau bertemu mereka bersama pasangannya. Masuk akal. Masuk akal. Masuk akal. Masuk akal. Ada yang mau coba? Nah. Tapi kalau tas. Kalau. Tas. Ibu-ibu milih diam-diam dari suami. Bukan intinya menolak gak mau beli. Jadi alasan suaminya. Saya mikirnya gitu. Bukan. Jangan-jangan memang sometimes keputusan membeli produk-produk yang di luar budget bulanan. Ada couple yang menikah itu sepakat untuk mereka harus discuss terlebih dahulu. Hanya saja. Hanya saja. Hanya saja. Si calon member kita itu sering sudah punya pemikiran negatif sendiri tentang. Wah ini mah suami gue gak bakal mau. Gitu ya. Ini mah suami gue gak bakal mau. So. Kita tuh justru niatnya membantu si calon member kita. Untuk agar lebih mudah mendapatkan approval dari suaminya. Yes. Berat buat banyak orang. Saya setuju. Andra Rita. Oke. Oke bisa dicoba ya. Oke baik. Kita ketemu minggu depan. Sekali nama suami kamu udah ya. Tapi kamu gak usah bilang dulu nama suami kamu. Nanti kita ketemu lagi bertiga. Sesuatu seperti itu. Nah. Ada yang pernah ngalamin pertanyaan ini. Ini tuh. Sama dengan skema piramida gak ya. Nah. Ini ibu Bidan Sylvia. Bener tuh awalnya juga aku pakai suami gak setuju. Eh pas dipakai malah suami yang seneng banget minta dibidius. Alasan suaminya muset. Oh ya yang cuma wadio. Wow aja harganya 2,3 juta. Yes. Itulah kenapa kita perlu menghadapi dua-duanya sekaligus. As a couple. Oke. Lucu-lucu ya. Next. Question. Ini tuh skema piramida sama gak sih? Sama skema piramida. Ada yang pernah ngalamin ini? Sepertinya sedikit ada yang pernah ngalamin ini. Maksud saya ibu-ibu pernah dapet pertanyaan seperti ini gak? Ada. Sering. Pernah. Banyak di MLM yang piramida. Belum. Ada yang belum ya. Oke. Banyak yang pernah ada yang belum. Oke. Jadi sometimes ada banyak orang yang belum pernah mendapatkan pertanyaan ini. Apa yang terjadi sama dia? Karena dia mendapat. Berhasil menunjukkan postur yang tepat. Artinya. Sadar gak sadar. Gestur kita itu sometimes mewakili apa yang ada di kepala kita. Jadi ketika kita gak pernah dapet pertanyaan ini. Mungkin memang gesture kita menunjukkan bahwa kita seseorang yang masih 50-50 sih. Gak mungkin dijalani bisnis dengan skema piramida. Ya. Oke. Tahan. Ibu Cecilia sama Bukartika. Tahan. Ini akan ada nanti. Setelah ini. Ya. Enak bang yang di atas seduk manis dapat duit paling banyak. Haa. Oke. Oke. Jadi jika kita menemukan pertanyaan ini. Kita embrace. Kemudian tanyakan lebih lanjut. Maksud ini pertanyaan mereka apa? Sebenarnya kita tahu. Kadang mereka cuma sekedar nyeletuk gitu loh. Jadi sekedar memberikan respon. Ketika kita selesai presentasi PEP atau cerita tentang PEP gitu. Mereka kagum sama kita. Tapi masih berusaha mencari celah kelemahan dari presentasi kita. Ini tuh skema piramida bukan sih? Gitu ya. Jika kemudian kita mendapatkan pertanyaan seperti ini. Gali. Oke. Gue sih gak pernah join dengan perusahaan yang punya skema piramida. Boleh tau gak konsep skema piramida yang kamu pahamin seperti apa? Oke. Beranjak dari situ nanti kita tahu mesti ngapain. Ya. Mau gak mau suka gak suka mesti kuasain. Competition plan yang living. Nah. Ini tadi banyak yang bilang ya. Saya udah pernah coba oilnya tapi gak ngefek. Oke. Saya udah pernah coba oilnya tapi gak ngefek. Gak menimbulkan manfaat apapun. Tadi teman-teman udah jawab. Bahwa padahal belum pernah coba itu. Ya. Padahal belum pernah coba itu. Atau. Memang dia pernah udah coba. Tapi pake lavendernya sekali doang. Ya. Dia pake lavender sekali doang. Udah. Teman-teman pernah ngalamin gak? Member baru. Ada yang PEPnya belum dibuka. Atau sudah dibuka tapi yang dipakai baru lavender doang. Atau peppermint doang. Atau. Dia udah pernah coba belinya satuan di marketplace. Tahu sendiri ya. Sellernya marketplace. Selesai transaksi. Selesailah segalanya. Oke. Beli putus. Itu jatohnya. Nah. Kita bisa cari tau. Ya kan. Cara pakenya apa. Oil apa yang dia pake. Kemudian. Metodanya seperti apa. Didiffuse kah? Dioles kah? Gitu. Kemudian. Kita bisa tanya. Dia beli dari mana? Oke. Dari marketplace. Oke. Pada marketplace kita tau. Ya. Kondisinya bawah. Memang gak ada edukasi disitu. Kemudian. Dia joinnya 4 tahun yang lalu. Ternyata. Dia pernah beli 4 tahun yang lalu. Tapi. Dia gak tau apanya siapa. 4 tahun lalu tuh situasinya begitu gitu ya. Dan. Dia ngerasa karena ini gak ada kantornya. Dia cuma baru sekali beli. Dia masih. Mendapatkan manfaat yang masih nanggung gitu. Kemudian. Dia gak punya akses lagi untuk beli. Lavender kemana lagi nih ya. Oke. Nah. Ini keren-keren ya. Komennya sambil saya baca. Ada yang dikasih ke orang lain. Oke. Kakak-kakak sekalian. Kalau sampai ada yang gak ngefek. Terus sampai dikasih ke orang lain. Ini tanggung jawab siapa sih. Siapa sih yang harus. Harus mengedukasi dia. Ngajarin dia cara pakainya. Itu siapa. Endrollernya. Dosa-dosa endroller. Endroller. Saya setuju. Ibu Andradita. Dosa-dosa endroller. Oke. Semua orang di. Di kelas hari ini tuh pernah menjadi endroller. Atau akan menjadi endroller satu hari nanti. Ada yang namanya fasad bonus yang bisa diterima tiga bulan berturut-turut. Kenapa yang living bela-belain sih. Karena yang living tahu bahwa. Endroller punya tanggung jawab yang besar. Mengedukasi member barunya. Memastikan dia pakai produknya menghabiskan oil PEP-nya. Jika. Ada yang sudah pernah. Coba tapi gak ngefek. Kemungkinan besar. Ini masalah edukasi. So. Kita ada di frekuensi yang sama teman-teman. Ada juga yang bikin abis-abisan edukasi orangnya kekau. Bila gak ngefek. Maka itu tentang mindset. Oke. Soal mindset. Mungkin butuh proses waktu yang lebih panjang lagi. Ya. Dua kali terima reaktifasi member dan pindah sponsor. Kalau udah ngerti. Balikin ke endrollernya. Minta tolong dikasih edukasi yang lebih banyak lagi. Nah. Yang Ibu Rani bilang ya. Mengedukasi itu. Kita harus jatuh tiap hari. Atau gimana yang efektif ya. Ibu Sofia Octaviani Dewi. Coba tanya aplinenya. Atau. Ibu boleh belajar dari profiling. Ini orangnya cocoknya. Dibigimanain gitu. Proses belajarnya. Endrollernya capek kasih edukasi. Bisa juga. Ya. Tapi kalau boleh saya tahu. Gak semua orang sama. Ya. Endrollernya capek kasih edukasi. Mungkin. Mungkin metoda. Metodanya kurang tepat. Ya kan. Kalau kita akhirnya capek. Exhausted. Mungkin metodenya kurang cepat. Kurang tepat. Di grup ibu-ibuku sama sekali gak diedukasi. Cari kit oil aja gak dikasih tahu sih. Nah. Ini dosa-dosa endroller. Yang sampai tuh. Harus ditanggung rempeng. Kita rame-rame. Gue gak stress kok. Ada yang murah gak. Jadi clear aja. Ya kan. Ada yang di bawah 300 ribu. Ada yang di atas 300 ribu. Ada yang di atas sejuta. Kita. Kebayang ya. Mulai keribetannya untuk edukasi. Banyak yang juga beli. Bukan beli di kita. Terus gak ngerti. Ditaruh dari selam hari. Badi pake-pake. Yang kuluka baru lavender. Divis aja pake air mentah. Sedih. Orang juga gak bisa disamain cara edukasinya. Yes. Jadi. Ini ada di 4S. Schooling. Ya. Silahkan lihat di Youtube yang living Indonesia. Udah pada lihat belum? Videonya udah lengkap ada di Youtube yang living Indonesia ya. Schooling. Sponsoring atau enrollment. Servicing. Dan. Selling. Itu ada. Kadang ada yang enroll siapa membernya nanya. Sama yang bukan timnya. Itulah. Itulah. Hey enroller. Bangun. 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 Ya. Stop. Berbuat dosa terhadap enrollee. Oke. Kalau ini yang terjadi ada banyak kemungkinan. Itulah kenapa. Yang harus digali. Jadi. Emang oilnya kamu pakai dengan cara apa aja. Kamu beli oilnya. Dulu gimana ceritanya bisa? Punya PEP. Ya kan. Apakah kamu kenal dengan leadermu? Gitu. Kemudian. Bagaimana bentuk bisnisnya? Ya kan. Tanya. Tanya. Dulu bentuk bisnisnya gimana? Kamu beli dari mana? Jangan-jangan marketplace. Gitu kan. Terus tunjukkan gimana perbedaannya. Oke. Itu terkait dengan produk. Terkait dengan bisnis. Saya udah pernah coba lo jalannya ML. Tapi gak berhasil. Kita bisa tanya. Oke. MLM seperti apa yang dulu-dulu jalanin? Apakah ada produk? Ternyata sotornya duit. Ya kan. Kita bisa tunjukkan. Yang living gak ada sotor-sotor duit. Hanya ada sotor duit jika kita beli barang. Oke. Ada yang datang oleh orang lain. Tapi comfortnya. Nanya sama kita. Gimana kak? Burani mungkin punya jawabannya ini. Comfortnya sama kita. Tapi daftarnya sama orang lain. Waduh. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Ada wuuh yang besar. Wuuuh. Saya bisa dapat harga lebih murah. Ya. Nanya sama kita. Belinya di marketplace. Teman-teman. Jika ini terjadi. Saya bisa dapat harga lebih murah. Kita tinggal nanya. Ya. Boleh tahu di mana kamu mendapatkan produknya? Boleh saya lihat. Foto produknya. Kalau via Zoom boleh digunain. Kirimin via WhatsApp. Biasanya produk sejenis tuh gak bisa dibandingkan Apple to Apple. Eh ternyata brandnya beda. Oke. Boleh saya lihat. Nanti kita bisa diskusikan. Saya bisa dapat harga lebih murah. Kalau kita tahu ternyata itu brand yang berbeda. Kita bisa masuk. Untuk edukasi tentang situ sale. Ya kan. Kalau ternyata. Belinya di marketplace. Kita bisa masuk tentang. Oke. Itulah kenapa lo kelabakan. Gak tahu cara pakai ola. Dan sebagainya. Karena lo gak bergabung di sebuah komunitas. Lo bikin di marketplace. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Oke. Hmm. Meriah ya komennya. Pertanyaan selanjutnya. Tapi saya gapek. Ada gak yang ada di kelas hari ini. Pernah ngomong suatu hari. Beberapa wakti yang lalu. Setahun yang lalu. 6 bulan lalu. Ada gak yang ada di kelas hari ini. Pernah ngomong gini. Ke enrollernya. Gak ada. Oke. Gak ada yang ngalamin ya. Tapi saya gapek. Bu Yurana pernah. Banyak. Lebih banyak. Yang gak pernah. Daripada yang pernah. Tapi ada ya. Dan saya ada. Susah banget disuruh belajar. Siap. I feel you ibu. Gak gapek bu. Hanya saya anti sosial. Salah dong sama saya. Antisosial. Oke. Oh ternyata banyak juga yang pernah ngalamin ya. Tapi saya gapek. Oke. Itu gampang pertanyaannya. Kamu familiar gak pakai HP atau laptop? Ya. Jadi ini dua perangkat yang secara umum dipakai oleh banyak orang. Gak ada orang yang gak pakai HP sekarang ya. Oke baik. Siap untuk memulai pertualangan teknologimu. Terus ceritakan dulu kondisi awal saat kita mulai bahwa kita gak tahu apa itu PO. Kita gak tahu cara order. Oke. Pesan saya. Video cara order. Cara intro. Ini juga sudah ada di YouTube yang living Indonesia. Jadi bisa di download. Bisa dicoba pahami metode delivery informasinya. Kita bisa coba nanti edukasikan ke tim kita. Oke. Aku bilang kalau aku juga gapek. Kita gapek bareng sama-sama belajar. Aku yuk. Mantap. Ibu Nita. Pernah dia jamsung bilangnya memori HP-nya penuh. Oke. Tugas Ibu Putri. Untuk meluruskan. Oke. Ada yang pernah dapat penolakan seperti ini? Sepertinya udah banyak ya yang jadi member. Kayaknya saya udah ga bisa ngendrol orang lagi deh. Kayaknya. Semua teman saya di kantor. Tetangga. Itu semua udah punya divisor deh. Mau jual ke siapa? Oke. Ibu Lina belum pernah tapi banyak yang sudah. Pikiran ku sendiri. Oke. Ibu Ilmiah juga mikirnya gitu. Nah. Ini kita bisa gali. Ya. Ini kita dapat feedback bagus. Oke. Bu Grace. Di daerahnya masih kurang tapi selalu alasannya mahal. Ini juga good point Ibu. Ya. Ketika ada harga mahal di situ. Maka kita ada potensi untuk menambah. Atau meningkatkan side income orang tersebut. Ya. Jadi coba gali. Apa maksud dari pernyataan ini? Kayaknya udah gak mungkin ngendrol lagi deh. Semua orang udah tau yang living. Semua orang udah beli yang living. Gitu ya. No. Member kita belum. Belum. 10 persen. Belum. Belum. Apa. Rakyat Indonesia ini kan 250 juta. 240 juta sih. 240 juta. Gitu ya. Belum ada 10 persennya rakyat Indonesia. Gitu. Artinya kita masih punya potensi untuk mengendrol. Oke. Nah. Kita bisa tanyakan. Kita gali. Apa maksud pernyataannya. Pernyataannya ini. Apakah ini terkait dengan produk. Atau dengan bisnis. Oke. Kita bisa gali lebih dalam. Apa. Concern dia yang sebenarnya. Oke. Kemudian. Hahaha. Jeng 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 jeng. Udah sih keren. Aku kendalanya di kampung. Jadi mereka sayang buat beli. Tapi ketika dikasih sampel. Mereka rasin manfaatnya. Kita beli. Walaupun dulu banyak. Yes. Tester ya. Tester itu penting untuk beberapa situasi. Ini tadi teman-teman banyak yang bilang. Pasti yang duluan masuk. Pasti bonus-bonusnya lebih besar ya. Kenapa. Ini tadi ada pengalaman trauma dengan skema piramid. Dan ini contoh lain pertanyaan yang muncul. Karena ketidaktahuan mereka. Apa bedanya antara MLM dengan piramid. Oke. Kalau memang dia ngomong begitu. Kita tinggal bilang. Oke. Kalau memang dia masuk duluan. Menurut kamu. Bonusnya pasti lebih besar. Kita mulai bangun organisasi kamu. Kalau begitu. Kamu akan jadi posisi paling atas di organisasi kamu. Ini udah masuk gawang. Goal ini. Ya. Kita tinggal bilang. Oke. Berarti nanti kamu yang paling atas dong ya. Di dalam organisasi kamu. Kamu yang duluan masuk. Dibandingkan dengan nanti. Team kamu yang ada di bawah kamu. Oke. Kalau dia terdiam karena. Kita bisa rasa seperti itu. Say it nicely ya. Please say it nicely. As always. Baru kita jelaskan. Bahwa. A compensation plan. A compensation plan yang dia ini sangat jauh berbeda. Dengan. Apa yang. Dia pikirkan. Karena kedidak tahuannya. Oke. Seruan ngekomen hari ini. Nah. Saya gak punya cukup waktu. Ini pasti banyak yang ngalamin. Dan. Jika ada orang yang ngomong. Tapi saya gak punya waktu. Untuk ini loh. Untuk. Do the business. Dia menyatakan suatu kebenaran. Tugas kita. Sebagai calon enrollernya. Untuk mencari tahu. Dengan cara apa. Ya bisa menyisikan waktunya. Saya tahu bahwa. Ada banyak sekali. Lider yang. Edukasinya dilakukan di malam hari. Ya kan. Itu pasti mengerucut. Karena. Eh. Kita akhirnya mengetahui bahwa. Oke. Ternyata tim saya banyak yang. Kerja di siang hari. Ya kan. Punya bisnis di siang hari. Dan mereka harus. Terus. Bisa menyisiakan waktunya. Itu justru di malam hari. Oke. Jika ada orang yang bilang. Saya gak punya cukup waktu. Terus. Kita mencoba membantu dia. Mencarikan waktu yang. Dia kira-kira bisa. Gunakan. Sejam dua jam. Dan ketika kita bisa memberikan ide. Dia akan langsung bergabung. Oke. Kemudian. Contoh-contoh yang lain. Saya gak punya uang. Untuk mulai bangun bisnis. Ya. Kalau ada yang ngomong seperti ini. Dan tadi teman-teman bilang. Tapi belitas Elvi. Dia mampu. Gitu ya. Maka ini tentang needs sih. Creating the needs. Oke. Kita harus profiling dia dengan tepat. Apa sih sebenarnya kebutuhannya dia. Yang bisa di. Penuhi oleh keberadaan. Yang living. Produk di rumahnya dia. Oke. Kemudian. Yang kedua. Kenalan saya gak banyak. Oke. Jangan. Baper. Jangan. Defensif. Dengan. Mencoba. Menunjukkan realita. Bahwa sebenarnya. Kenalannya dia banyak. Gitu. Jadi orang-orang yang bilang. Kenal saya gak banyak. Saya gak bisa mengenrol. Tapi saya mau pakai produknya. Oke. Kita bisa coba gali. Punya medsos. Punya instagram. Punya facebook. Ternyata di arisannya ada lima gitu kan. Kenalannya gak banyak. Tapi arisannya ada lima. Misalnya. Kenalannya. Terus. Ternyata dia punya tiga anak. Yang. Punya whatsapp grup sekolah. Tiga kelas. Yang kenalannya gak banyak. Gitu ya. Jadi kalau ada yang ngomong kenalannya gak banyak. Jangan. Defensif. Kita coba. Membuka matanya. Bahwa sebenarnya kenalan dia banyak. Kemudian. Saya gak. Kayaknya. Kayaknya. MLM tuh bukan. Bukan saya banget deh. Saya tuh udah punya pekerjaan yang mantap. Saya udah punya pekerjaan yang tetap. Gitu ya. Hehehe. Hehehe. Ibu sekarang. Masa pake LV minyaknya masih fresh care. Hehehe. 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 Jadi ternyata ini terjadi ya. Dan. kalau ada orang yang declare bahwa. Dia. Enggak. Belum interes untuk melakukan bisnis. Tapi dia mau pake produknya. Ya biarkan aja dulu. Jangan dipaksa untuk dia langsung. Jalanin bisnis. Lalu. Nih. Saya gak suka ketemu dengan orang-orang. Saya masih mau nanya ya. Ya. Saya masih mau tanya sama orang-orang. Sama teman-teman. Saya gak suka ketemu dengan orang-orang. Kalau ada yang bilang sama kakak-kakak sekalian. Pertanyaan bagus sih. Tapi. Tapi. Saya gak suka ketemu dengan orang-orang. Apa yang. Teman-teman lakukan. Respon teman-teman seperti apa. Saya gak biasa ketemu orang banyak. Respon teman-teman seperti apa. Jika ada calon membernya yang declare seperti ini. Private meeting aja. Gak usah ketemu. Ada message yang bisa digunakan. Oke. Wise banget ya. Ini wise banget. Iya. Memang ada orang-orang yang anti-sosial. Jafri. Oke. Ada banyak orang yang anti-sosial. Karena satu dalam lain hal. Dan jika mereka bilang gak suka ketemu orang-orang. Kita berusaha akresiasi itu. Dan berusaha carikan solusinya ya. Ah. Banyak yang ngalamin ya. Gak usah jumpa. Berdua juga bisa. Mau off video. Boleh. Cukup dengerin. Mau nanya bisa ke aku. Wow. Wah. Pas banget. Emang bisnis ini gak perlu ketemu orang-orang. Apalagi masih PSBB. Jadi kamu cuma posting aja di sosmed. Sip. Bu Karina. Sama mbak. Saya juga introvert. Via WA aja ya. Oke. Ada yang punya banyak jawaban tentang ini ya. Kemudian. Saya pikir-pikir dulu deh. Pesan saya. Kalau ada yang bilang saya pikir-pikir dulu deh. Oke. Kasih timeline. Nah. Banyak yang sering kan. Kasih timeline. Oke. Baik. Minggu depan. Saya kontak kamu lagi. Sebaiknya di hari Selasa atau hari Sabtu. Oke. Minggu depan. Kita mau ketemu lagi. Saya mau follow up kamu. Sebaiknya di hari Selasa atau di hari Sabtu. Saat kita terima jawaban seperti ini. Nicely kita minta sama seperti itu. Oke. Akhir bulan aku chat lagi ya. Boleh pikir-pikir tapi jangan kelamaan mikir ya. Oke. Harus ada timeline yang jelas teman-teman. Ada yang lebih keji langsung meng-cut. Oke. Jangan merasa itu sebuah kekejian. Ya. Itu sebuah pesan yang jelas. Yang harus kita singkati juga dengan bijak. Kalau langsung di-cut. Maka taruh dia. Dari list. Nama yang harus kita approach. Ke list. Yang nanti akan di follow up. Gak ada langsung singkat. 3 bulan lagi. 6 bulan lagi. Oke. Itu tentang. Kalau kita dapat jawaban. Saya pikir-pikir dulu deh. Oke. Nah. Kalau ada yang begini. Saya harus coba produknya dulu kan. kalau harus menjalankan bisnis. Apa respon teman-teman? Kasih tester. Oke. Sample on the way. Kasih alamat ya. Baik, baik, baik. Siap, siap, siap. Jadi semua setuju kasih sampel. Baik. Oke. Sedekah oil. Ada keluhan apa? Kasih tester sesuai tempat Tuhan. Good. Aduh. Keren-keren ya. Saya pikir-pikir dulu deh. Sebelah-belah kemudian dia baru mau beli PEP. Karena saya lihat posinan Kudige. Yes, Bu Fatin. Persisten adalah kunci. Perlunya apa? Aku kirimin. Coba pakai ya. Kasih oil sebagai hadiah. Oke. Banyak sekali yang nice di sini ya. Nah, keberatan yang sebenarnya. Jadi, langkah selanjutnya adalah bahwa ketika seseorang menyatakan keberatan itu belum tentu keberatan yang sebenarnya. Hanya setengah dari keberatan pertama yang mereka nyatakan. Itu benar-benar sebuah keberatan. Tadi kita udah tahu cara handle-nya. Kita udah discuss cara handle-nya. Dan ketika kita mencoba menjawab keberatan yang muncul pertama kali itu belum tentu sudah menjawab keberatan dia yang sesungguhnya. Nah, jadi kita bisa klarifikasi. Dengan kata lain, sebenarnya kamu khawatir ya jika ternyata yang living ini bukan MLM-u nih, tapi skema money game. Gitu ya. Oh, dengan kata lain, kamu sebenarnya suka produknya, tapi kamu masih ragu apakah nanti akan ada yang mendampingi kamu dalam proses menggunakan produknya. Oke. Jika maksud kamu adalah kamu pikir-pikir dulu, berarti saya boleh kontak kamu lagi minggu depan itu atau bulan depan itu di tanggal 2. Atau tanggal gajian? Seperti itu. Apa sih sebenarnya keberatannya? Jangan-jangan. Oke, tanggal gajian aja deh. Oke. Dia nunggu gajian. Oke. Atau kalau dia juragan kos-kosan. Anak-anak kos itu biasanya... Tanggal berapa ininya? Bayarannya? Atau saya ngontak kamu pas tanggal anak-anak kos-kosan. Seperti itu. Kemudian, setelah mendengar keberatan mereka, kita perlu mencari tahu apakah masih ada keberatan yang lain. Kita bisa tanyakan. Kita bisa tanyakan apa pendapatnya tentang yang living. Apakah dia punya kekhawatiran yang lain. Apakah masih ada pertanyaan. Saya butuh dibantu dari keterangan kamu kenapa hal ini penting. Kenapa kamu perlu tahu. Kenapa kamu perlu tahu tentang essential oil. Kita. Kemudian, ini Bu Kapika nanya. Setelah sampai ketanggal janjian follow up, enaknya buka pembicaraan yang pas lagi. Gimana Bu Indri? Oke, tinggal tanya. Terakhir kita ketemu, terakhir kita bicara, kita sepakat untuk saya follow up lagi hari ini. Terakhir itu, kita bisa refresh lagi ya ingatannya dia. Terakhir itu, kamu bertanya tentang ABCD. Dan saya sudah jawab ABCD. Boleh di flashback lagi. Masih ada keraguan enggak? Masih ada yang ingin ditanyakan enggak? Masih ada yang dikhawatirkan enggak? Tempoh hari kan saya lihat. Kalau saya enggak salah, kamu tuh merasa khawatir. Apakah ini perusahaannya legal? Ketika baru dua kali tanya, nanti aja kalau aku memang mau, aku yang kontak. Bagaimana ya Bu? Ini, kalau boleh pesan saya, use your intuition. Oke, sometimes ini suatu pertanda bahwa dia butuh waktu untuk memastikan dia punya uang untuk membayar produk yang akan dia beli. Oke? Jadi, coba-coba digali informasinya. Kalimat pembuka yang baik saat mengenakan oil ke calon member, itu mulai dengan profiling dulu. Jadi, kita open dulu. Kita siapa? Saya punya anak, satu di SD, satu di play group. Anak-anak saya tuh biasanya, kalau habis mandi, saya suka olesin RC. Ya, tapi enggak bisa tuh yang langsung dari botol saya diindir dulu. Blablabla, blablabla, blablabla. Open diri sendiri. Oke. Untuk berharap orang kemudian open kepada kita. Takut karena barang mahal, dinombokin oil duluan kalau ada yang order. Oke. Kemudian, keberatan yang enggak biasa. Terkadang, kita akan mendengarkan keberatan yang spesifik dan enggak biasa. Keberatan yang enggak biasa ini. Tadi ya, contohnya berita-berita negatif tentang Geriang misalnya. Ini kita bisa tanyakan validasinya tentang fakta yang mereka ajukan. Sumbernya dari mana. Terus kita bisa ceritakan di sisi lain bahwa yang living udah berdiri 25 tahun. Ada di negara mana aja. Produknya selain oil ada apa aja. Gitu ya, membernya udah berapa. Di Indonesia udah buka berapa lama. Dan growth-nya seperti apa. Oke. Dan sometimes memang berita-berita seperti itu. Kalau ditanya terus nanti dianggap mencecap. Iya. Jadi ada skill untuk bertanya. Jadi membuat ini sebagai seperti percakapan biasa Ibu Nita. Tadi kan saya mencoba menggunakan bahasa-bahasa dari satu sisi. Tapi di dunia nyata tentunya harus jadi sebuah bentuk percakapan. Oke ya. Terus saya dengar gini-gini-gini ya yang livingnya. Oh ya dengar di mana Mbak? Terus saya dengar di sini, di sini, di sini. Oh oke. Yang saya tahu yang living A, B, C, D, E. Gitu ya. Nah ini website-nya. Tunjukin dengan bukti. Gitu kan. Ini website-nya. Atau buka VO. Ini di VO ini ada materi ini, materi ini. Saya bisa kasih ke kamu sih nanti kalau kamu memang butuh. Sesampai itu. Oke. Dan kalau memang kita belum pernah dengar, jawab dengan jujur. Oh, saya baru tahu tuh ada informasi seperti itu. Nanti saya tanya sama aplian saya dulu ya. Duh ada minimal belanja ya. Belanja pun nggak apa-apa. Maksud saya begini. Untuk menjaga status aktif itu kan 50 PV ya setahun. Seorang member dikatakan berstatus aktif kalau dia punya 50 PV minimal dalam waktu 12 bulan. Ya kan. Jadi mau belanja atau tidak, ini terserahnya kakak. Tapi jika ingin, jika punya member di level 1, level 2, ingin meng-endroll dan mendapatkan bonus dari endroll itu, dari, apa namanya, dari komisinya level, maka ada requirement tertentu. Oke. Kemudian cukup direspon yang kita tahu. Yang kita nggak tahu, bilang kita nggak tahu. Janjikan jawabannya. Ini juga bisa jadi bahan untuk BAMFAM nanti. Book a meeting for a meeting. Ya. Jadi respon yang kita tahu, yang kita tahu, kita catat, kita carikan jawabannya. Untuk tahan di meeting selanjutnya. Dan kita juga minta mereka untuk mengecek referensi mereka. Boleh nggak saya di-email referensi yang kau punya? Saya mau discuss sama aplian saya tentang kebenarannya. Tentang seberapa valid berita ini. Oke. Ini untuk keberatan-keberatan yang aneh dan ajaib. Nah. Jadi, skill ini butuh dilatih. Boleh dilatih dengan cermin atau dilatih dengan tim. Atau bikin latihan khusus inilah di timnya kakak-kakak sekalian. Mengakui keberatan atau mengakui objection. Oke. Saya happy lho kamu tanya tentang ini. Ini hal yang baru buat saya. Jadi, membuat saya belajar lagi. Oke. Saya tahu kamu memikirkan tentang esensial olayanya sedemikian rupa gitu kan. Makanya kamu tanya tentang halalnya. Dan kamu tanya tentang proses destilasinya. Oke. Yang saya rasa yang kamu khawatirkan sebenarnya adalah A, B, C, D, E. Kalimat-kalimat seperti ini itu membuat seseorang merasa disupport. Dan membuat seseorang merasa kita punya acceptance yang baik. Oke. Jadi, kita merespon. Satu-satunya cara untuk merespon keberatan secara efektif adalah dengan informasi. Hanya bisa kita kuasai kalau kita benar-benar ingin mempelajari segala sesuatunya. Terus kita buat tambahkan bumbu-bumbu cerita pengalaman pribadi. Ketika kita menggambarkan manfaat sebuah produk. Ya. Tadi sudah ada banyak teman-teman yang menunjukkan kemampuan ini di kolom chat. Dan gunakan produk untuk menggantikan maksud kita. Bawa sebuah oil. Ya kan? Oil yang gampang terima itu lavender, peppermint, RC. Oke. Dan berikan sampel untuk mereka coba. Terutama tadi yang nanya. Kita harus coba dulu dong produknya. Dan sampaikan beberapa fakta tentang yang weaving. Dan penggunaan essential oil ataupun produk yang weaving lainnya. Terus kasih mereka waktu. Kasih mereka waktu ini. Jangan sampai kita gak kasih paham yang lain. Oke. Bulan depan kan kita ketemu lagi tuh. Di pengajian. Habis pengajian nanti kita ngobrol ya. Bulan depan kan kita ketemu lagi tuh. Habis meeting. Club apa gitu. Nanti habis meeting di club. Kita ini lagi ya. Ngobrol lagi ya. Oke. Se... Apa namanya? Se informal itu. Oke. Saya akan highlight beberapa keberatan yang paling banyak. Yang pertama adalah tentang harganya mahal. Oke. Kalau udah dikasih waktu tapi gak dihubungin lagi. Kita yang hubungin. Eh oke. Nanti either kami hubungin atau aku ya. Jadi gak ada rambu-rambu yang kita langgar. Dari Ibu Krismawati. Oke. Nah dari Ibu Andin. The best handling objection is a fundamental knowledge. Fully agree. Ya. Karena mau dikasih waktu tapi gak dihubungin lagi. Oke. Nanti either kamu yang lupanya. Atau aku ya. Jadi kalau kamu lupa aku boleh hubungin kamu ya. Jadi. Kita lihat dari awal. Tentang harga. Apa yang sebenarnya mereka katakan? Ketika mereka bilang harganya mahal. Mereka gak paham value dari PEP yang kita tawarkan. Oke. Ketika mereka bilang harganya mahal. Mereka mengatakan sesuatu yang berbeda. Bahwa membeli PEP itu belum jadi prioritas buat saya. Jadi kalau belum prioritas gimana? Creating the needs. Oke. Profiling. Lihat siapa dia. Tunjukkan value dengan menceritakan kisah secara konsisten. Oke. Kalau orangnya gak teman Tika banget. Logic banget. Saya lihat ada beberapa yang udah lakuin sih. Bikin tabel perbandingan. Bikin tabel perbandingan. Kalau belinya satu-satu bagaimana harganya. Kalau beli PEP 12 oil. Satu diffuser. Ya kan. Dan roller. Itu value-nya seberapa besar selisihnya. Kemudian kita bisa tunjukkan pada mereka. Di mana bisa mereka cut cost. Agar bersedia membeli produk. Artinya. Yang penggiat DIY. Tahu persis. Ya. Tahu persis. Bahwa ada budget-budget lain yang itemnya bisa disingkirkan saat dia udah beli PEP. Oke. Di mana udah terakomodir. Cost yang harusnya dikeluarkan untuk beli barang-barang lain. Dengan keberadaan oil. Itu gak perlu dibeli lagi. Dan kita bisa katakan pada mereka. Ada cara untuk memulihkan biaya oil yang dikeluarkan. Kata-kata. Dengan kamu membeli PEP mengeluarkan 2.393.000. Kamu bisa pulihkan. Silahkan nanti menggunakan kata-kata yang sesuai dengan calon membernya masing-masing ya. Dengan meng-enroll sekian orang. Dan nanti. Kamu akan dapat bonus ini, ini, ini. Pada akhirnya sebenarnya. Kamu udah beli PEP secara gratis. Di awal kamu perlu membayar dulu. Untuk beli PEP-nya. Nah. Dari Ibu Lina dia juga suka dengan ide sharing cost yang dikat dengan beralih. Ke DIY dari kurang-kurang lain yang ada di PEP. Ya. Jadi ini terkait dengan harga mahal yang. Perpikirkan idenya oleh saya untuk menjadikan solusi. Keberatan kedua. Di Indonesia yang penuh dengan dilema traumatisme penipuan skema piramida. Ya. Suatu hari nanti cepat atau lambat. Atau mungkin sudah pernah teman-teman sekalian pernah mendapatkan respon. Oh sepertinya ini penipuan ya. Sebenarnya ketika seseorang berucap seperti ini. Dibalik kata-kata mereka. Kok sebenarnya ini penipuan ya. Mungkin dia punya pengalaman traumatis sebelumnya. Dialani oleh temannya. Tapi dia menyaksikan kehancuran temannya itu yang melakukan bisnis skema piramida. Kemudian. Kalau dia berucap seperti ini. Kemungkinan dia nggak tahu persis seperti apa bisnis MLM yang sah dan resmi. Ya kan. Terdaftar di OJK. Terdaftar di DPR Rinda. Menjadi ambota apli. Oke. Kalau ada yang kemudian berucap, oh sepertinya ini kayak bisnis piramida itu ya. Mungkin dia nggak kenal yang living baru kenal pertama kali dari kakak-kakak sekalian. Oke. Kita akan bahas nih ciri-ciri money game. Jadi money game itu aktivitasnya itu adalah menghimpun dana. Ya kan. Atau terdengar seperti menggandakan uang. Dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan mitra yang baru bergabung ke modian. Ada miripnya dengan MLM. Ada proses perekrutan. Tapi yang beda jauh adalah bonus yang diperoleh dalam money game bukan dari hasil penjualan produk. Bukan dari TV. Bukan dari OGV. Ya. Bukan dari rank. Dari ciri-ciri money game. Kalau dia punya produk itu paling punya hanya 1-2 produk yang dijual hanya kamuflas sebelaka atau kualitasnya tidak tepat diperoleh menjawabkan. Misalnya buku tulis gitu ya. Buku tulis ketahulah harganya yang paling mahal berapa. Jadi satu buku tulis harganya 500 ribu. Misalnya. Jadi itu semacam produk kamuflase yang kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Buku tulis harganya 500 ribu. Atau pulpen. Dalam bahasa fikih muamalah. Sorry saya masuk ke area sini. Karena banyak sekali teman-teman kita yang muslim masih mempertanyakan kehalalan skema bisnis MLM ya. Money game itu memenuhi unsur penipuan. Perjudian. Dan pertaruhan. Di MLM sebenarnya jika terjadi tipu-tipu maka akan berimbas kepada kekuatan company. Jika terjadi setor-setoran uang yang terlihat seperti berjudi ya maka pasti perusahaan itu bukan MLM. Oke. Ini bedanya. Jadi money game ini sebenarnya terinspirasi dari skema Ponzi. Ya kan. Skema Ponzi. Seseorang bernama Ponzi. Yang dulu berpikir tujuan awalnya sih mulia sih. Tapi prakteknya memang di lalah tuh nyeleneh ya. Dia tuh ingin mensejahterakan banyak orang. Jadi skemanya itu adalah membernya itu disebut investor. Jadi saya investor A masuk duluan. Kayak tadi yang banyak bilang masuk duluan pasti bonusnya juga lebih besar dibandingkan yang di bawah. Which is gak terjadi yang living gitu ya. Seorang member lama investor A akan mendapat bonus jika dia berhasil membawa investor B yang menyerahkan uang sekian rupiah. Oke. Kemudian skema Ponzi itu meminta kita merekrut mereka nyebutnya nasabah. Dan aktivitas utamanya investasi bodong. Keuntungannya bombastis. Persentasinya gak masuk akal dalam waktu singkat gitu. Jadi ini cocok sama orang-orang yang pengen gampang. Gak mau susah. Gak mau kerja keras. Which is gak mungkin di yang living. Ya kan. Dan udah pasti perusahaannya ini gak terdaftar di OJK. Oke. Kemudian money game. Biaya keanggotaannya tinggi. Yang living dia berapa biaya keanggotaannya? Ya dan itu gak bisa disebut biaya keanggotaan juga karena sebenarnya ada starter kit. Bahan-bahan cetakan. PNP. Beberapa prosedur-prosedur. Komulir. Yang terdapat di starter kit untuk mengganti biaya cetakan. Bonusnya berdasarkan perekrutan member baru dari uang yang disetarkan donor. Jadi yang disetarkan itu uang. Gak ada transaksi. Transaksi itu apa sih? Pertukaran antara produk sama uang. Jual dan beli. Ya. Gak ada produk yang dijual. Kalau kita gak ngerekrut. Nasabah baru yang menyetarkan sejumlah uang. Maka orang itu gak dapet bonus. Oke. Dan saya mau kasih tau. Kenapa di yang living gak boleh seorang member punya akun lebih dari satu. Karena nanti terindikasi kita seperti perusahaan money game. Oke guys. Paham sekarang. Di money game itu diizinkan memiliki lebih dari satu akun. Ini yang dicoba dijaga oleh teman-teman. Di compliance. Ya. Sedangkan MLM gak ada bonus dari biaya pendaftaran downline. Dia. Downline kita bayar 100 ribu. Gak ada bonus yang dihasilkan dari situ. Bonusnya berdasarkan apa? OGV. Ya. Produk yang berkualitas dan bergaransi. Yang dijual. Terus bonusnya gak tergantung pada banyak orang yang berhasil rekrut. Sama-sama eksekutif. Jumlah timnya bisa jadi berbeda. Tapi bisa sama-sama jadi eksekutif. Dan bonusnya bisa jadi beda. Yang paham komplit pasti paham yang saya langsung. Oke. Sama-sama silver. Tapi ada silver yang bonusnya. Let's say 8 juta. Ada silver yang bonusnya. Puluhan juta. Oke. Tergantung apa. Tergantung banyak hal. Jadi gak bisa disamaratakan. Kemudian untuk mencapai level tertentu dibutuhkan kemampuan yang baik. Yes. Kakak-kakak sekalian. Semua keluhan kakak-kakak tadi itu menunjukkan kakak-kakak semua sedang berkembang. Ya. Dan ini kata Bu Isis member kita bisa up rank duluan. Member kita bisa up rank duluan. Member kita bisa up rank duluan. Kita silver kita bisa punya downline platinum. Oke. Kita mungkin eksekutif kita bisa punya downline silver. Jadi. Sudah terbantah bahwa seseorang yang masuk bulan pasti punya bonus lebih besar. Seseorang yang di atas tinggal ongkang-ongkang kaki. No way. Ya. Ada banyak leader kita. Yang udah jadi platinum. Yang udah jadi gold. Yang udah jadi diamond. Masih melakukan kelas edukasi untuk timnya. Itu menunjukkan tanggung jawab moral. Dan yang paling penting memiliki SIUPL. Surat izin usaha penjualan langsung. Dikuarkan oleh siapa? Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Mandigian gak akan punya ini. Oke. Apa solusinya? Kenalkan yang living. Dengarkan sepenuh hati kisah. Dengarkan sepenuh hati kisah horor yang mereka alami. Dan sampaikan betapa yang living sangat berbeda. Oke. Terus kita harus kasih informasi tentang si tu sil. Jika mereka merasa bahwa. Essential oil 15 mili dengan harga sekian. Ini kok sound kayak penipuan. Gitu ya. Nah ini. Produknya sulit untuk digunakan. Dipasarkan. Dan dijual. Kalau ada yang ngomong begini. Maka sebenarnya mereka tuh pengen bilang bahwa. Saya tuh memiliki keperhatian tentang logistik. Saya gak ngerti apa yang harus saya lakukan dengan oil. Saya bimbang. Untuk melakukan sesuatu yang berbeda di luar zona nyaman saya. Oke. Jadi. Kalau ini yang terjadi. Pastikan. Apa sebenarnya mereka perhatikan. Bantu dan pastikan segala sesuatunya terjadi. Ajarkan mereka buka PO. Terus. Untuk orang-orang yang deklar seperti ini. Kunci kesuksesannya adalah. Edukasi. Ya pastikan mereka teredukasi dengan baik. Kalau gak mau terburu-buru. Bahas komponisan pen. Pastikan mereka paham. Setiap fungsi oil di PEP. Itu bisa diapain aja. From top to two. Secara aromatis. Ataupun secara topikal. Tadi yang teman-teman bilang. Bahwa ada banyak dosa enroller. Ya. Kenapa? 48% penjual tidak pernah menindaklanjuti prospeknya. PEPnya udah nyampe. Ya udah. Baik. No way. Ya. Kalau kita mau. Menjadi marketer yang baik. Sekaligus. Self-person yang baik. Follow up. Servicing. Ini. Adalah. Emotional bank account yang. Luar biasa efeknya di masa yang akan datang. Makanya ada banyak komunitas yang akhirnya. Sesama Oilers jadi keluarga. Bukan. Karena mereka. Memiliki emotional bank account yang. Besar satu sama lain. Dia tadi servicing. Follow up. Memastikan semua. Berjalan dengan bagaimana semestinya. Dosa enroller. Tidak akan terjadi. Kemudian. 25% penjual. Mencoba. Sekali lagi untuk follow up. Lalu menyerah. 12% mencoba. 3 kali. Lalu menyerah. Hanya 10% yang. Mencoba lebih dari. 3 kali. Yes. Beda kan kita sama. Money game. Sama skema ponzi. Ini. Ada effort disini. Ada follow up yang terus menerus. Tindak lanjut yang terus menerus. Dan. Ternyata. 80%. Keberhasilan mengenroll seseorang. Terjadi. Pada komunikasi. Atau pertemuan. Yang ke 5 sampai ke 12. Saya berdoa seluruh kakak-kakak. Di rumah ini. Gak perlu sampai 12 kali sih. Tapi tadi ada yang bilang bahwa. Akhirnya 8 bulan kemudian. Jadi member. Ini bergara-gara melet postingan PEP. Saya terus menerus di Instagram. So we never know. Oke. Jadi. Mengatasi keberatan ini. Berdasarkan pengalaman kita masing-masing. Nanti kita akan bisa lihat. Beberapa kali seseorang. Perlu mendapatkan ide. Atau informasi. Atau. Produk sebelum dia benar-benar menginginkannya. Sekali. 2 kali. 3 kali. Semuanya butuh waktu ya. Jadi kita gak bisa berharap. Prospek itu menjadi. Member. Menjadi pelanggan. Hanya pada pertemuan yang pertama. Dilakukan tindak lanjut. Catat beberapa ide dalam. Lembar kerja. Ya. Sang selalu formal ya. Tapi kita butuh ini. Untuk bisa melakukan profiling yang tepat. Nah. Ini Bu Emma jadi member. Sudah 5 tahun. Kenal Oilya Elso. 12 kali. Masuk akal sekarang. Kita ini bertani. Bukan berburu. Bertani. Ya. Tanahnya disiangin dulu. Digemburkan dulu. Ya kan. Dikasih pupuk awam. Pupuk kompos. Kotoran hewan. Agar memiliki nutrisi yang cukup tanahnya. Terus bibit. Ya kan. Disiangin. Biar gak dimakan oleh bulma. Bulma nutrisi tanah yang seharusnya untuk tanaman itu. Disiramin. Ya kan. Yang dahan yang mau dipangkas dipangkas. Dipasikan dia gak terkena hamas. Sampai akhirnya ini berburu besar. Kalau berburu. Jangan di kebun binatang. Berburu itu di hutan. Tapi sekali lagi. Saya yakin member yang living itu petani. Bukan pemburu. Oke. Tetap berpikir positif. Jangan masakan diri untuk melakukan selling pada pertemuan pertama. Terkadang. Itu bukan waktu yang tepat untuk calon pelanggan kita. Dan setiap kali kita gak berhasil mengendrop. Kalau kita satu langkah lebih dekat menuju next enrollment. Tetap jadi diri sendiri. Jangan berubah kepribadian. Dan saya pikir semakin sering kita melakukan tinta lanjut. Walaupun belum berhasil menjadikan seseorang itu adalah. Yang berbaru kita. Akan terbina kepercayaan. Dimana kepercayaannya adalah elemen yang penting dalam selling. Dan seharus dasar kepercayaan dari sisi pembeli adalah. Apakah kita. Ini. Enrollernya. Bertindak demi kepentingan mereka. Atau kepentingan diri kita sendiri. Oke. Dan. Jika ada dasar kepercayaan yang kuat. Kita bisa saling tertarik. Dengan jujur satu sama lain. Dan. Ini bisa terjadi dengan kita terus menunjukkan pertanyaan-pertanyaan. Tadi ada yang khawatir. Kalau kita menunjukkan pertanyaan-pertanyaan. Nanti orangnya kabur. Ada caranya. Oke. Kalau saya bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini. Keberatan dan kekhawatiran itu harus dirangkul. Mereka adalah teman. Jangan baper. Dan. Kita bisa memikirkan kemungkinan-kemungkinan keberatan yang muncul saat kita sharing dengan orang. Ya. Setelah tahu profanasi apa. Latar belakangnya seperti apa. Trauma. Apa yang dialamin. Dan kita bisa menunjukkan pertanyaan. Untuk menemukan sebenarnya apa sih yang membuat dia keberatan. Dan akui bahwa kita mendengar keberatan. Saya paham sih. Kamu khawatir. Di CDI. Gitu kan. Dan jawab keberatannya dengan fakta dan informasi. Saya sedikit dengan Bu Andi. Ya. Basic knowledge itu adalah senjata paling powerful untuk mengatasi semua keberatan ini. Anjukan pertanyaan. Temukan lagi keberatan lain sampai akhirnya dia benar-benar gak ada keberatan. Lanjut. 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 Jadi kita bisa lihat bahwa 4S itu benar-benar sebuah proses yang terus-menerus gak pernah berhenti. Oke. Kita saksikan video berikut. Hatik hingga atas jang говорил. Jangan hidup dengan jang listeners. Malmud karena jangan hidup dengan jangren. Jangan hidup dengan jangren. Hidup dengan jangren. Tetapi. Tidak tem pouvez利as. Hidup dengan jangren. below-halan. Kita semua pernah menjadi Filip. Kita semua pernah merasakan apa yang dirasakan oleh Filip. Jadi member-member baru kita atau calon member kita itu semua seperti Filip yang di video. Yang ragu-ragu, apakah benar ini saya bisa patahkan, apakah teknik saya sudah benar, apakah saya masuk di tempat yang benar. Jadi dengan cheering up dari teman-temannya dan gurunya tadi terus memberikan instruksi yang benar, membenarkan yang salah. Menunjukkan, tidak begitu, begini, ayo tumitnya. Ini sebenarnya yang sama-sama kita lakukan. Tetap selalu jadi supporter yang positif untuk lingkungan kita. Kemudian jika kita bisa membuat Filip tahu kemampuan yang sebenarnya, maka kita sudah menjadi bagian dari hidupnya Filip yang tidak akan dilupakan. Dan menjadi bagian dari perkembangan Filip, menjadi versi yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, jadi seseorang yang anti pada perubahan adalah karena mereka fokus sama apa yang mereka harus menyerah dibandingkan mereka memikirkan tentang apa yang akan mereka dapatkan atas perubahan yang terjadi. Itu pesannya dari Opa Rick Bagu ini. Baik teman-teman, materi hari ini sekian. Boleh saya call to action, biar saya bisa mengukur apakah kakak-kakak semua mendapatkan sesuatu dari hari ini. Tulis satu summary dari video karate tadi. Tulis dua summary dari materi. Ini boleh di satu postingan. tag YLID underscore education dan akun Instagram saya IND underscore sunshine dengan tiga hashtag belajar itu menyenangkan, YL handling objection, dan empat S yang berikut. Oke, jika sudah selesai. Dari Ibu Cecilia, ada yang tanya, MLM tipenya matahari atau binary? Kalau kita matahari, kemudian tentang hal MLM dari L tadi, bagaimana cara mencoba tentang enaknya? Pasal kalau boleh saran, MUI itu pernah mengeluarkan fatwa terkait dengan MLM. Dan kita bisa cek sama-sama bahwa kriteria yang dikeluarkan oleh MUI tidak satupun yang terjadi pada yang lebih. Oke, maka so far, walaupun kita belum punya sertifikasi halal, teknik pelaksanaan bisnisnya dari kacamata fatwa MUI, bisa saya katakan so far halal. Oke. Untuk ongkir, nanti Ibu bisa tanyakan ke teman-teman di logistik ya. Materi nanti saya akan taruh, materi ini ada nggak ya di VO? Kayaknya udah ada, saya akan taruh di VO juga nanti, jika diperlukan. Kemudian videonya saya akan tanyakan di yang living Indonesia dalam waktu 2-3 hari ini. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi ya. Semua pertanyaannya tadi sudah di, boom, di awal. Nah, dari Ibu Sara, aku baca skemanya MLM, YL, sama kayak ciri-ciri yang ada di fatwa MUI. Thank you. Patokannya kita dapat bonus karena member kita beli produk, bukan dapat dari mendaftarkan member. Kebukti, kan, yang daftarkan member 100 ribu, nggak ada di sini. Yes. Thank you, Ibu Sara. Oke. Baik. Jika sudah nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak atas keikut sertanya hari ini. Kehadiran kakak-kakak semua do means a lot. Patwa MUI, nomor 75, DSN MUI, garing 7, Romawi, garing 2009, tentang penjualan langsung bebas syariah. Silahkan diberi sini bagi yang butuh informasinya, untuk dirinya sendiri, ataupun untuk downland-nya, ataupun tim-nya. Feeling saya suatu hari nanti akan tiba, waktunya kita akan bahas ini lebih detail. Kasih kita waktu. Oke. Terima kasih. Selamat sore Indonesia. Tetap semangat. Assalamualaikum. Sejakan kantin down. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye. Bye-bye.